Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 12, subkade kali ini adalah regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Konsep atau pengertian dari regionalisasi. Regionalisasi menitik beratkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain di dunia. Inilah beberapa regionalisasi di dunia mulai dari kawasan Amerika Utara yang berbeda warnanya tentu Amerika Latin sampai pada kawasan di sekitar Asia, Asia Tenggara, Australia, Oceania, dan sebagainya. Kemudian regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi adalah regionalisasi suatu kawasan dunia atas dasar kepentingan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi negaranya dan kawasannya. Tujuan dari regionalisasi kawasan ekonomi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, di dalam perdagangan dapat melintasi batas negara anggotanya tanpa adanya hambatan. Karena kondisi ini, maka ada dampak negatifnya, yaitu negara lain yang bukan anggotanya akan kesulitan untuk masuk dan menjalin hubungan perdagangan dengan negara di dalam suatu kawasan ekonomi tersebut. Beberapa bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, ASEAN atau ASEAN Free Trade Area, APEC kerjasama ekonomi Asia Pasifik, dan NAFTA di Amerika Utara. Kita mulai dari Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Adalah organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya di benua Eropa dan sekitarnya. Saat ini beranggotakan 27 negara dan sekretariat tetapnya berada di Brussel, Belgia. Kita telik sejarah berdirinya Uni Eropa, diawali pada tahun 1951 berdasarkan Perjanjian Paris-Perancis yang dihadiri oleh Tuan Rumah Perancis, Jerman, Italia, dan Beneluk, Belgia, Nederland, Luxembourg, berhasil membuat kesepakatan dan membentuk komunitas batu bara dan baja di Eropa. Kelompok ini kemudian berubah menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa berdasarkan Perjanjian Roma pada tahun 1957. Akhirnya, Masyarakat Ekonomi Eropa berubah menjadi Uni Eropa atau Masyarakat Eropa setelah pada tanggal 1 November 1993 ditandatangani Perjanjian Maastricht di Belanda dan hingga saat ini Uni Eropa sudah beranggotakan 27 negara yang anggotanya adalah sebagai berikut. Ini adalah anggota Uni Eropa yang hampir sebagian besar negara yang terletak di benua Eropa menjadi anggota dari Uni Eropa. Beberapa anggota, beberapa negara, beberapa negara di Eropa yang bukan anggota Uni Eropa antara lain adalah ada negara Swiss dan License State, kemudian ada negara-negara bekas ex Yugoslavia, ada negara Norwegia, Islandia, dan khusus Inggris baru saja menyatakan keluar dari Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2020. Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa memiliki tujuan yang pertama adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Dua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Dan yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang kedua adalah AFTA atau MEAA. AFTA itu adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. MEAA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita mulai dari AFTA, adalah kawasan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Jumlah anggotanya ada 10 negara, ini adalah kawasannya, yaitu di Asia Tenggara. Sejarah perdirinya AFTA berlanjut dari atau pengembangan dari ASEAN adalah menjadi AFTA pada tahun 1992 pada saat KTT ASEAN yang keempat di Singapura. Lambang dari ASEAN Free Trade Area. AFTA memiliki tujuan, yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan masuknya investasi dari luar negara ke kawasan ASEAN. Sedangkan, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN atau penyatuan ekonomi seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antar negara-negara anggota ASEAN. Berdiri di akhir tahun 2015 tanggal 31 Desember. Lambang dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara sekawasan. Yang kedua, memeratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Yang ketiga adalah APEC. APEC, Asia Pacific Economic Corporation atau di bahasa Indonesia kan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi dari 21 negara di lingkar Pasifik atau di tepian Samudera Pasifik. Berdiri tahun 1989 di Kanbera, Australia. Kanbera, ini B ya, Kanbera, Australia. Tiap tahun mengadakan KTT di negara anggotanya secara bergantian dengan sekretaria tetapnya berada di Singapura. Ini adalah peta kawasan Asia Pasifik mulai dari ujung selatan Amerika Latin yaitu Chile sampai Amerika Utara di Asia Timur bahkan Rusia sampai Asia Tenggara juga Australia dan Selandia baru. Tujuan dari APEC yang pertama untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi mempererat komunitas anggota dan mendorong pedangang bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC ini adalah 21 anggota APEC yang merupakan ekonomi utama dunia. Terdapat negara dengan pendapatan domestik produk terbesar di dunia yaitu Tiongkok di susul Amerika nomor 2 di dunia nomor 3 di dunia yaitu Jepang. Kemudian juga peringkat 4 di kawasan ini Rusia juga masuk 6 besar di dunia kemudian Indonesia di peringkat 4 di kawasan ini kekuatan ekonominya juga merupakan kekuatan ekonomi yang harus diperlindungkan di dunia. Kita lanjutkan sekarang NAFTA atau North American Free Trade Agreement adalah perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri dari Kanada Amerika Serikat dan Meksiko berdiri pada tahun 1994 markasnya di masing-masing ibu kota negara Washington D.C., Ottawa dan Meksiko City. Tujuan dari NAFTA meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota dengan penghapusan tarif dan non-tarif serta standarisasi barang yang diperdagangkan, memberikan kemudahan bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan bisnis seperti visa sementara dan mengurangi atau bahkan menghilangkan pembatasan dalam perdagangan. Tiga, mengusahakan perlindungan bagi konsumen. Yang keempat, pengaturan impor dan produksi sesama anggotanya. Kawasan NAFTA meliputi tiga negara di benua Amerika Utara yaitu Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko. Demikian materi regionalisasi kawasan berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi dan ada beberapa kawasan lain namun kekuatannya tidak sebesar empat kawasan ekonomi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya bila ingin materi geografi yang lain bisa melihat di bawah deskripsi tinggal ada link-linknya tinggal klik dari link tersebut. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih